Hai guys, welcome back to aku Natasha channel Di sweet dream aku channel And your day with sweet dream And start your day with big dream Aku berharap Gue yang nonton channel ini Magi malam akan Nah hari ini aku mau staycation Mau jalan lagi ke hotel Bintang 5 Yang letaknya ada di Jakarta Pusat Tepatnya ada kebuneran high Bisa kedebak apa itu Grand Hyatt Oke langsung kita kesana Penasaran kan kamarnya kayak apa Yuk Wow Welcome to Grand Hyatt Cantik banget disini Yuk masuk Aku mau ngeliat kamarnya hari ini Mau sweet dream disini Oke dari pintu kita langsung Mulai masuk aja nge-review Dari kamar mandinya Karena kamar mandinya ini bikin orang Pengen masuk banget Cantik banget Kita tutup dulu yuk Jadi pintunya itu tipenya adalah Pintu geser kayak gini nih Jadi satu ditutup Kalau satu ditutup dua-duanya jalan Wow Oke kita tutup dulu pintunya Supaya lebih fokus Warnanya Nah jadi inilah kamar mandinya Kamar mandinya itu dia Dikelilingi sama kaca Jadi begitu kita masuk Washtafelnya itu Depannya langsung kaca dari atas Sampai ke washtafelnya Gede banget guys Terus abis itu kita lihat disini Sedihain baju mandi Jadi lucu banget kan Tuh cantik Dan dia dekornya tuh ala-ala Indonesia gitu Ini tuh yang motifnya warm Empat tisunya Terus disini ada dua lap tangan Ada colokan disana buat listrik Ada body lotionnya Ampun disediain body lotion Terus disini ada dua air mineral Tapi dia pristine mereknya Udah ada merek juga Dan karena di jaman covid ini Penting banget kebersihan Dia sedihain antibacterial wipes Oke Nah ini yang aku penting banget Harus banget di hotel bintang 5 itu Menurut aku harus banget disediain yang namanya head dryer Karena kita abis mandi Gak mau kan mungkin rambutnya kering lama banget So Ini keren banget sih Kamar mandinya Nyaman gitu loh Oke disediain juga ini guys Kaca Jadi ini kaca itu yang buat makeup tuh Yang bisa ngeliat besar banget muka kita Ini kaca buat makeup Dan Kita ngebahas sekarang adalah bedtubnya Ini bedtubnya menurut aku tuh nyaman banget Kenapa? Karena penuh dengan kaca Jadi ini tuh terang banget jatohnya Nah disini kaca besar Dan disini Kaca besar juga Terus disini bedtubnya Disitu bisa taruh kayak minuman Minuman, snack Pokoknya bisa nyantai Terus buat showernya dia taruh disini Jadi kalau abis ngebahas Jadi kalau abis ngebahas atau mau ngebilas-bilas pakai shower bisa Nah kita disini ngeliat ada yang buah pintu Buah pintu ini isinya apa ya Yuk kita lihat ke dalam Nah di dalam sini ada tempat buat showeran Ada pegangannya juga Dan bahan bawahnya itu Motifnya kayak gini guys Tuh Biasa kan kalau misalnya bolongan buat air kan adanya di ujung Kalau dia di tengah-tengah Jadi kayak langsung airnya merasa ke tengah Bagus Terus disini disediain shower gel Conditioner, shampoo Dan ada kacanya lagi guys Disini banyak kaca banget Jadi bisa mandi sambil kalau misalnya cuci muka gitu ya Sambil ngelang acak Kayak bersih banget nyucinya Good Oke kita keluar guys Kita keluar disini dikasih anduk Anduk besar ada dua Satu disana, satu disini Terus ada anduk kecil Terus disini apa ya ini Oke kita lihat Wah Oke kita lihat Ini apa ya Nah kita buka Ini dia Perlengkapannya Jadi Yang didapet itu Ada odol Mereknya pepsoden Terus disini ada Shower cap Ada Ini buat Plastik gitu Bisa buat muntah Buat pembalut Pokoknya Terserah dah Plastiknya bisa dipakai Buat apa aja Sesuai kebutuhan Ada kapas Ya ampun disediain kapas Seneng banget Terus ada Perkupin Cotton bud Terus ada Sikat gigi Oke Oke Tutup lagi Nah Selesai Belum Masih ada satu tempat lagi Yang kacanya Burung Menurut kalian ini apa sih guys Yuk kita lihat Kita masuk Deng 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 Untuk urusan Semedi Menyebedi Ini toilet Set ya Kalian duduk ini Dikondisikan Dia sendiri Dan tertutup Jadi kalau misalnya Bau gak kemana-mana Terus nih Ada dekorasinya Supaya gak sepi Ada dekorasi wayang Khas Indonesia banget Terus disini ada Telepon Kalau butuh bantuan Ini apa ya Oh Blast guys Jangan nola Dan ada Nisu gantinya Disana Oke Kita keluar Dari ruangan Semedi ini Oke Kita pindah Ke ruangan lain Yuk Kita buka pintunya Aduh dah Dan ini nyaman banget Kenapa Karena ini lantainya Pasti kering punya Semuanya tertutup Untuk urusan yang Yang basah-basah Semuanya tertutup Ding Ding Bye bye Pindah ke Kamar lain ya Ting Oke guys Nah Jadi Jadi dari depan pintu ini Begitu kita masuk Kita juga langsung Menghadap Ke Tempat buat Naruh barang Nah Lucu banget ya Jadi dia tuh Ada Hiasan Lampunya Jadi ini tuh Kesannya Apa ya Kayak Hangat gitu loh Kalau misalnya Banyak lampu Terus lampunya Diambil yang warnanya Kuning Orange Begini Jatuhnya hangat Di atas bisa Taruh barang Disini Terus Disini ada Gantungannya Gantungannya Seperti yang kalian Lihat cukup banyak Terus disini Bisa taruh Koper Bisa taruh Barang Ada bangkunya Juga Ada timbangannya Juga Mau nyoba Nimbang Yuk Kita coba Kasih tau Gak ya Timbangannya Aku harus Diet Oke guys Jadi Begitu kita Lihat Disini Ada Emergency use Jadi ada Center Terus 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 di atas Kita bisa Lihat Ada Hiblatnya Terus di atas Sini Oh ini listrik-listriknya Gak penting guys Nah disini Disiapin Kalau mau stay agak lama Itu ada Papan setrika Jadi kita bisa setrika Dan bisa Ngegantung Hasil Barang-barang yang dibutuhkan Untuk digantung Disini Kemeja Buat meeting Nah Yuk kita lihat Disini ada apa aja Dapet apa aja Sih guys Tuh Nah Disini disediain Ini Ini adalah Buat sepatu Jadi Buat masukin sepatu Kayak gini nih Kayak gini Jadi nanti sebelum masuk Taruh dia dulu Jadi lebih gampang Pake sepatunya Terus ini Ada sikat sepatu Ini ada Buat sepatunya Ada sendal hotel Dua Terus ada Laundry bagnya Oke Kita pindah Kesini Mau lihat Rak-raknya ada apa Kosong 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 Nah Ini dia Setrikaannya Oke guys Kita menjauh Biar bisa Mengelihat Keseluruhannya So ini adalah Ruang keseluruhannya Tempat buat Nyimpen Barang-barang kamu Koper kamu Dan segala Perlengkapan kamu Nah Jadi begitu masuk Kita akan Langsung Dihadang Sama dua jendela Yang cukup besar ya Ini indah banget Bisa melihat Pemandangan Kota Jakarta Yuk Langsung kita lihat Pemandangannya Nah Wow Disana ada Bundaran HI Wah Cantik banget Kita bisa melihat Itu mobil Mutur-mutur Bundaran HI Yang merupakan Sentral Kota Jakarta Dimana disini Banyak banget Gedung-gedung tinggi Banyak Orang asing Kerja disini Dan ini Harus banget Dikunjungi Sudirman Karena disini itu Pusatnya Kota Jakarta Pusat bisnisnya Jadi Energinya beda Gitu loh Kita kayak Semangat Disini Tuh Depan langsung Mandarin Hotel Terus Seberangnya lagi Ada Campinski Hotel Pokoknya Mantep banget Disini Oke Kita menjauh dikit Kita lihat Nah Ini adalah Ranjang King Size Dan Disini Kita lihat Ada gantungan Baju lagi Ini bisa buat Jazz Ini bisa buat Taruh Krentelan Jazznya Dan ini bisa Ngegantungin Kayak Dusty Kauhs kaki Pokoknya Apapun yang kalian Ingin gantung Bisa disini Kemudian Disini Ada teleponnya Tuh Room number aku Di 24 Jadi ini Lokasi 13 24 Lantai 13 Dan 24 Itu dapet Di kamar Paling ujung Di bawahnya Ada apa sih guys Nah Di bawahnya itu Dia ada Tipe Kalau ngecas Biasa kan colokannya Ribet ya Nah Dia colokannya Langsung yang ini Yang tipe USB Gitu Oke Kita melihat Disini dekorasinya Dekorasinya Masih konsisten Dengan warna-warna hangat Terus kita lihat Disisi sebelahnya Dapet apa ya Dapet jam Jadi disini Ada jamnya Jam background Jangan sampai Ketelatan Gala mau mitik Terus ada Ini Ini adalah AC Ngatur suhunya Tuh High Low Terus Suhunya Ini adalah Cetekan lampunya Tuh Oke Nah Di bawah ini Kalau misalnya Butuh colokan Yang ada Tiga Ada dua Dan bentuk USB Untuk Teranjangnya sendiri Nanti aku review ya Nah Sekarang kita pindah Ke sisi Ruang kerjanya Sisi ruang kerjanya Itu lucu banget Kenapa Karena kita kerja Di samping Gedung-gedung tinggi Kayak berasa Eksekutif gitu loh Ada surat Thank you For choosing Grand Hyatt Sopan banget Terus Disini Ada notice Ada Teleponnya Warnanya merah Lucu ya Terus Disini Ada lampunya Coba kita nyatain Ini ada lampu Kerjanya Terus Disini ada Colokannya Bisa untuk data Fax Dan Colokan-colokan Yang diperlukan Kemudian Geser sedikit Kita pindah Disini Ada sebuah lemari Yang aku gak tau Isinya apa Oke Hiasannya masih konsisten Hiasan Nusantara Tapi hiasan Nusantara Yang dipakai disini Itu dibikin Kayak buat internasional Keren banget Tuh Dan Kita buka Lemari ini Isinya apa sih Wow Ternyata Ini adalah Isinya tuh Kulkas Teko Pemanas Terus ada Belasnya Piring Kecilnya Dan ini pilihan Teh-tehnya Mau tau gak Tehnya apa Wow Isi yang dilemah loh Dengan berbagai macam Rasa Ada green tea O-long English breakfast Terus ada Creamernya Yuk kita lihat yuk Nah ini Kulkasnya Jadi kalian bisa Naruh Bisa naruh Minuman-minuman Kalau misalnya Mau beli Dari bawah Mau di bawah Taruh disini Bisa Ditaruh di kulkas ini Dan ini adalah Teh keu pemanasnya Oke Lucu banget ya Begitu dibuka Nyala Kita tutup Gak Mati Kalau ditutup Oke lanjut Disini Di bawahnya Ada apa Nah ini Aku terkejut Disini ada Gelas-gelasnya Ini adalah Gelas yang gede Yang bisa dipakai Buat minum Jus Terus disini Mungkin Seharusnya ada Sendok Cuman lagi Masa covid Mungkin Aku gak ngerti juga Kenapa dia kosong Oke Mungkin ada disini Oke Ini juga ruang Ini juga tempat kosong Mungkin buat kita Taruh sendiri Terserah mau taruh Apalah Gitu ya Dan geser sedikit Kita bisa Ngeliat disini Dia ada tempat Buat duduk Wow Dapet minum lagi loh guys Dapet minum lagi loh Dapet Christian lagi Dan kita lihat Disini adalah Spot buat duduk Buat santai Sambil bisa Sambil minum kopi Jadi kalau misalnya Kalian sama pasangan nih Ini bapaknya lagi kerja Ceritanya Ini ibunya lagi main Instagram Atau main media sosial Atau lagi jualan online Terserah lah ya Dan lukisan yang dipakai disini Adalah lukisan Wayang Masih konsisten Dengan tema-tema Indonesia Jadi dia tipenya tuh Lucu sih Modern Tapi Indonesia Gitu Nih disini Disediain kaca Dan di belakang sini Kita bisa ngeliat Dia sediain TV TV bisa diganti Tapi begitu masuk Kita langsung ngeliat Kalau ini adalah Tentang hotelnya mereka Jadi disini So guys Jadi itu adalah Yang terakhir akan aku review Adalah tentang Ranjangnya ini Jadi tadi aku ada nyobain Ranjangnya itu Nyaman Karena aku sumpah Nggak terlalu lembek Nggak terlalu perlas Jadi ini tuh Dia nyaman Nggak langsung Embes Karena Apa namanya Dia punya bantel Juga Nggak langsung Embes Karena Nih Dia punya Ini bantel berapa Dalam tekstur Nggak Mau embes Nggak langsung Embes Embes Gitu kan Jadi Dia padat Dan nyaman Dipake Kemudian Aku mau cerita Jadi Lokasinya Grand Hyatt Hotel ini Ada di atas Mall Plaza Indonesia Jadi Kalau kalian boring Atau kalian turis Dari luar kota Dari luar negeri Bisa langsung Turun ke mall Dan mallnya ini Ini merupakan mall elite Jadi Nyaman sih Buat turis-turis Yang baru datang Dari luar tempat Mana pun itu Karena welcome Nah ini resepsionisnya Butuh tas Di sana ada jual Hermes Dan di ujung sana Ada perhiasan Nah disitu Nyambung langsung ke mall Nih Di tengah sini Yuk kita lihat dulu Yuk sambungan ke mall Nah ini langsung Nyambung ke mall Dan Mereka sendiri Juga menyediakan Beberapa pilihan restoran Ada restoran Sumbire yang khusus bergerak Di makanan Jepang Ada 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 Ini adalah Masakan cuma buat Ngopi-ngopi Ngeteh-ngeteh Terus ada Seist restoran Itu adalah Steak Makanan-makanan Nah Terus ada Grand Cafe Yang akan Aku review besok Karena kita makan pagi Akan di Grand Cafe Asif banget kan Itu adalah Kebanyakan makanan Indonesia So stay tune terus Di channel youtube Sweet Dimao channel Buat ngeliat Breakfastnya kayak apa sih Oke guys Sekarang aku pengen keluar dulu Ngeliat di luar Ada apa Pintunya klasik banget ya Dekornya Disini kita bisa ngeliat nih Langsung Wow Bisa buat foto-foto Disini tuh Begitu keluar tuh Bau lorongnya tuh Wangi banget Wanginya tuh kayak Wangi-wangi bunga gitu Cantik banget Wanginya kayak Feminim gitu Yuk Kita keluar Kita ngeliat Mulai dari lobby ya Lampu dekornya juga Cakep banget kan Jadi nuansanya Sesuai semua Nih Dekorasi-dekorasinya Juga Indonesia banget Disini juga foto-fotonya Bali Wow Nih Dekorasinya Kayak jaman-jaman Bajah pahit gitu Nah Jadi disini Kita akan ngeliat Langsung Begitu depan Livi tuh Ada tempat duduk Buat nunggu Terus belakangnya juga langsung Ke Pemandangan luarnya Nah Disini Livi disediain Terbalik Disini Livi disediain Tiga Yuk kita turun Dan di setiap depan Livi itu Ada hand sanitizer-nya Dan Coba kesini Ini mau kasih liat Jadi ini touchless Jadi gak usah disentuh Tuh Sensor Itu dia Oke guys Sekarang kita mau ngeliat Ada apa aja Kita liat yuk Jadi disini tuh Mau ke lobby Itu Lantai L Dan disini ada Mau ke fitness center dulu Nah dari sini Kita mau keluar Kita mau ngeliat Ke Clubnya Wow Ada ini juga Ada apa ini Kecantikannya Nah guys Sekarang aku lagi Di tempat khusus Ladies Jadi ini adalah Ruang Tunggu Bukan ruang tunggu Ini ruang make up Jadi ada head dryer Buat ngeringin Terus kita jalan lagi Disini Kita akan ngeliat Disini ada locker Jadi locker ini Ketika kita jalan lurus Terus disini ada tempat Buat message Tuh Cakep banget Semuanya lengkap Disini udah ada Kamar mandinya Udah ada Wastafelnya Terus Kita jalan lagi Terus Disini ada lockernya lagi Nah ini adalah tempat Buat message Jadi buat pijat kaki Sekarang lagi kosong banget Ini tempatnya bagus banget Dan disini adalah tempat buat salonanya Tuh Dan di injung sana Ada tempat buat steam Oke guys Kita keluar Dan luk-luknya juga disediain semua Dan tinggal langsung Cemplung cuci Buat spa Nah ini kamar mandinya lagi Kamar mandinya Yang buat ngebilas Abis spa Oke Thank you for watching Bye bye Bye